Sejarah atau legenda kontroversial Hadirani Queen of Rajasthan Hadirani merupakan Ratu Rajasthan, dia adalah putri Hada Chauhan Rajput yang menikah dengan Ratan Singh, seorang kepala suku Cundawat sekaligus penasehat Raja. Tahun 1652 sampai 1680 adalah pemerintahan Raja Singh I dari Mewar. Raja Singh I memanggil Ratan Singh untuk bergabung dalam pemberontakan melawan tentara Aurangzeb, di mana Kaisar Mughal Aurangzeb terkenal akan ambisinya menegakkan hukum syariah Islam di India. Ratan Singh jatuh cinta dengan istri yang baru ia nikahi tujuh hari lalu. Dia menjadi ragu meninggalkan Hadirani untuk pergi berperang. Tetapi, sebagai prajurit yang terikat tugas, ia menepati janjinya untuk bergabung dalam pertempuran dan memimpin pasukan. Ratan Singh Cundawat menunggangi kudanya yang berlari kencang bersama pasukannya. Namun, di tengah perjalanan, ia merasa jika jiwanya telah tertinggal bersama istrinya, yaitu Hadirani. Ratan Singh yang gelisah mengirim orang kepercayaannya kepada istrinya, Hadirani, untuk meminta tanda cinta yang bisa ia bawa ke medan perang. Membaca dilema suaminya, Hadirani menyadari bagaimana Ratan Singh tidak totalitas dan terganggu di medan perang. Hadirani merasa jika dia adalah penyebab suaminya menjadi tidak fokus untuk menjalankan kewajibannya melindungi mewar. Hadirani memutuskan untuk memberikan suaminya tanda cinta yang diminta. Dia membuat keputusan yang sangat kontroversial, di mana tindakannya ini akan dikenang oleh banyak legenda dan cerita rakyat. Hadirani mengambil pedang lalu memenggal kepalanya. Dayangnya sangat terkejut dengan keputusan sang ratu. Namun, dia segera meletakkan kepala Hadirani di atas piring dan menyerahkannya kepada pengawal Ratan Singh. Pria yang dipercaya itu menutupi kepala Hadirani yang terpenggal menggunakan kain. Ia segera membawanya untuk dipersembahkan kepada Ratan Singh. Ratan Singh sangat terpukul melihat kepala pengantinnya yang sudah terpenggal. Namun, dia sangat bangga pada istrinya atas pengorbanan untuk tanah air mereka. Ratan Singh dengan bangga mengenakan kepala Hadirani di lehernya sebagai tanda keberanian dan menyerbu tentara musuh seperti iblis. Well, saya pribadi akan merasa ketakutan jika melihat seorang pria menyerang ke arah saya dengan penggalan kepala wanita mati di lehernya. Singkat cerita, Ratan Singh bertarung dengan sangat berani sehingga pasukan Aurangzeb harus melarikan diri. Akibatnya, dia mendapatkan kemenangan besar untuk melindungi perbatasan mewar. Setelah perang berakhir, Ratan Singh cundawat berlutut dan memotong lehernya sendiri karena dia telah kehilangan keinginan untuk hidup tanpa istrinya. Banyak sejarawan menggambarkan kisah Hadirani telah dilebih-lebihkan dan menyimpulkannya sebagai tokoh legenda. Namun, kisahnya yang kontroversial adalah wujud keberanian, patriotisme, dan pengorbanan sepasang pengantin yang baru menikah. Polisi Rajasthan telah membentuk batalion wanita yang dinamai Hadirani Mahila. Tujuan batalion ini tidak hanya untuk menghormati Hadirani, tetapi untuk menginspirasi wanita masa kini. Saya melihat kisah ini dari perspektif sejarah yang netral dan tidak jondong ke pihak manapun. Dimohon penonton setia SW History mampu menyikapi kisah kontroversial ini dengan positif dan bersifat menambah pengetahuan. Berikut adalah pembahasan apakah Hadirani, Queen of Rajasthan, adalah legenda atau tokoh sejarah. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Kerancuan bukti sejarah Hadirani dan penghormatan untuknya Kisah inspiratif Hadirani kembali ke periode masa pemerintahan Raja Mewar tahun 1652 sampai 1680. Maharana Raj Singh I adalah cicit dari Maharana Pratap. Saat itu, Cundawat menjadi suku Rajput yang kuat dan mendiami wilayah Mewar selama tahun 1700-an. Mereka adalah keturunan dari Pangeran Mewar abad ke-15, Cunda Sisodia, putra tertua Rana Laka. Keturunan kepala suku Cundawat memperoleh hak untuk menjadi penasehat Rana atau Raja yang sedang memerintah. Serta posisi kebangsawanan mereka yang ditinggikan di Dewan Kerajaan. Mereka biasanya dimintai pertimbangan tentang masalah negara. Tidak diketahui tahun pasti kapan Hadirani membuat pengorbanannya. Tapi, kira-kira periode tersebut terjadi antara tahun 1670 sampai 1680 ketika Rajput memberontak melawan Raja Mughal Aurangzeb. Pemerintahan Raja Aurangzeb menghasilkan warisan yang rumit. Beberapa orang berpendapat bahwa kebijakannya mengabaikan warisan pluralisme dan toleransi beragama pendapatan. Sebagian sejarawan mengkritisi kebijakan Aurangzeb karena dia telah membongkar banyak kuil Hindu, eksekusi kakak laki-lakinya, Darasikoh, dan Raja Sambaji dari Maratha. Raja Aurangzeb juga melarang perilaku dan aktivitas yang dilarang dalam Islam. Raja melarang keras perjudian, pelecehan, konsumsi alkohol, dan narkotika. Sementara sejarawan lain mempertanyakan keaslian historis dari klaim para pengkritik Raja Aurangzeb dengan alasan bahwa cerita penghancuran kuil-kuil umat Hindu adalah cerita yang dibesar-besarkan. Raja Aurangzeb justru membangun lebih banyak kuil daripada yang dia hancurkan. Sang Raja membayar pemeliharaan kuil, mempekerjakan lebih banyak orang Hindu dalam birokrasi kerajaan, dan menentang kefanatikan terhadap orang Hindu dan Muslim Syiah. Terlepas dari semua kontroversinya, sampai hari ini orang-orang memuja hadirani di Rajasthan, menceritakan kisahnya dalam lagu-lagu kesatria dan keberaniannya. Dia juga inspirasi dari berbagai cerita, puisi, lagu, dan ceritanya adalah bagian dari kurikulum pendidikan di Rajasthan. Selain itu, terdapat Hadirani Kibauri yang merupakan sumur tangga di bagian Rajasthan. Diakini jika bangunan tersebut telah dibangun pada abad ke-12 Masehi. Setelah batalion yang dinamai untuk mengenang Hadirani, seorang sutradara Bollywood mengumumkan produksi sebuah film untuk Hadirani. Namun, proyek itu kabarnya telah ditutup setelah film Padmafad yang dicekal di India karena tidak mencerminkan keaslian sejarah. Untuk sejarah lengkap Rani Padmawati bisa kalian dapatkan di video saya sebelumnya. Ambisi Aurangzeb mengislamkan India dan dugaan penyerangan ke Rajasthan. Muhyuddin Muhammad dijuluki Aurangzeb dan semasa pemerintahannya bergelar Alamgir dari bahasa Persia yang berarti penakluk dunia. Aurangzeb terkenal karena kesalahan agamanya di mana dia menghafal seluruh Al-Quran, menulis salinan Al-Quran, mempelajari hadis, dan menjalankan ritual peribadatan Islam dengan ketat. Aurangzeb adalah Kaisar Mughal ke-6 yang memerintah hampir seluruh anak benua India untuk jangka waktu 49 tahun. Dia secara luas dianggap sebagai penguasa efektif terakhir Kekaisaran Mughal. Aurangzeb menyusun fatwa Alamgiri dan termasuk di antara sedikit raja yang telah sepenuhnya menegakkan hukum syariah dan ekonomi Islam di seluruh anak benua India. Dia adalah seorang pemimpin militer ulung yang pemerintahannya telah menjadi subjek pujian, meskipun dia juga digambarkan sebagai penguasa paling kontroversial dalam sejarah India. Raja Aurangzeb menjadi seorang ekspansionis terkenal. Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Mughal mencapai masa kejayaan dan menguasai hampir seluruh India. Dia memperluas Kerajaan Mughal menjadi 4 juta kilometer persegi dan memerintah atas populasi yang diperkirakan lebih dari 158 juta rakyat. Saat itu, Aurangzeb menetapkan pajak jizyah yakni pajak yang dibebankan pada penduduk non-muslim oleh suatu negara yang mengaplikasikan peraturan Islam. Insiden lain yang diduga menyebabkan terjadinya pemberontakan Rajput melawan Kaisar Mughal adalah perebutan Putri Carumati dari Amer. Diceritakan jika pernikahan Putri Carumati diusulkan oleh saudara laki-lakinya, Pangeran Mansing, kepada Aurangzeb. Tapi Carumati tidak ingin menikah dengan Aurangzeb. Jadi, dia mencari bantuan dari Maharana Rajsing, raja yang ia anggap paling kuat di wilayahnya. Maharana Rajsing akhirnya menikahi Putri Amer tersebut sesuai keinginannya. Mengabaikan fakta bahwa pernikahan ini pasti akan membuat marah Kaisar Mughal Aurangzeb dan akhirnya mereka melancarkan serangan tersebut. Kisah pertempuran inilah yang dihubungkan dengan peperangan yang membuat hadirani mengorbankan kepalanya. Meskipun begitu, para sejarawan menyimpulkan jika terdapat bentrokan terhadap kisah hadirani, baik tentang terjadinya peristiwa dan tahun kejadian. Menurut kalian, apakah kisah hadirani adalah nyata? Apakah dia adalah tokoh sejarah atau hanya legenda? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!